Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada gimana kabar kalian semua tentunya sehat dong balik lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan memprediksi sinetron buku harian seorang istri untuk episode 7 November 2021 karena seperti yang kita tau ya guys di episode nanti malam buku harian seorang istri tidak tayang nah seperti yang kita tau di episode sebelumnya kita pun disuguhkan adegan dimana di saat Meratu yang sedang mengumumkan bahwa Junior yang akan mewarisi harta buana yang paling besar di saat hari AKK atau hari perayaannya Junior terlihat disitu pun semua keluarga buana sangat begitu kaget apalagi setang kurak cek cek kurasroni dan silipia ya guys yang tidak terima dengan hal tersebut tapi di adegan lain juga terlihat ya guys mas Dewa pun awalnya tidak mau menerimanya karena mas Dewa masih belum mengetahui jika Dewa adalah anak Rama Buana ataukah anak Arman tapi disitu pun Bu Parada Neratu pun menjelaskan kepada Dewa bahwa semuanya sudah jelas dan tentunya Dewa adalah anak Rama Buana yang asli karena Pak Arman sendiri yang sudah memberitahu mereka berdua ditambah lagi ada hasil tes DNA milik dari Rama Buana waktu dulu sehingga semuanya sudah jelas ya guys dan tentunya mas Dewa pun disitu sangat begitu bahagia ditambah lagi si Bu Parah tersebut ya guys nah di adegan lain juga terlihat bahwa ada Tante Merlin yang berbicara dengan seorang pemusaha yang nampaknya musaha tersebut pun meminta Merlin untuk segera membawa Lia karena Lia suaranya sangat begitu bagus dan akan dijadikan penyanyi dan tentunya Tante Merlin akan dijadikan sebagai manajer dari Lia tersebut wah tentunya ya guys dia pun akan menjadi penyanyi terkenal dan sukses jika Lia masuk ke perusahaan Tante tersebut dan menjadi penyanyi tentunya karena suara Lia sangat begitu merdua ya guys nah di adegan lain juga terlihat bahwa ada di mana si tangkurang Friska yang sangat begitu mata duitan terlihat masuk ke kamarnya si Roni karena si Roni pun melihat membawa sebuah koper yang banyak duit tapi disitu pun si Friska tidak menemukan koper tersebut malahan si Friska ketahuan oleh si centi Livia sehingga Docek Cok pun disitu terjadi bahkan si Friska pun menampar si Roni karena si Roni yang berbicara kepada Livia bahwa si Friska terus-terusan mengejar dirinya sehingga Livia pun disitu sangat begitu marah saat si Friska menampar Roni dan akhirnya si Livia pun menampar Friska kembali tentunya keributan antara tiga iblis tersebut pun terjadi kembali ya guys tapi ngomong-ngomong nih si tangkurang Cek Cek Budasol ini sangat begitu celedus dan sangat pitang kurangkan banget ya guys nah di adegan lain juga terlihat bahwa ada di mana lagi-lagi si tangkurang Cepin yang tidak ada kapok-kapoknya meskipun sudah di penjara tapi si Cepin pun masih menyuruh Tony untuk menghajar dan menghabisi Dewa Buana seperti di saat Mas Dewa sedang berada di proyeknya Mas Dewa pun terlihat dikroyok oleh si Tony dan anak buahnya tapi untung saja disitu pun ada Pasya dan Luki yang membantu Mas Dewa sehingga Mas Dewa berhasil mengalahkan si tangkurang Tony tersebut nah di adegan lain juga terlihat bahwa ada di mana Nana yang sedang mengunjungi makam ayahnya bersama Junior terlihat disitu pun ada Bu Diana yang sangat begitu sedih melihat Nana dan tentunya ditambah lagi Bu Diana pun sangat begitu bahagia atas kedatangan Junior kembali tapi di sisi lain Bu Diana pun sangat begitu sedih karena dirinya belum mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya dan tentunya Bu Diana adalah ibu kandungnya dari Nana dan Lula nah tentunya Bu Diana pun saat begitu masih bingung ya guys karena Bu Diana pun masih belum bisa mengasih tahu tersebut kepada Nana nah tentunya di episode besok lusa ya guys bakal ada adegan yang semakin seru dan menarik lagi apakah di episode nanti malam Bu Diana akan segera kasih tahu kepada Nana jika dirinya adalah ibu kandungnya Nana ya mudah-mudahan seperti itu ya guys dan mudah-mudahan si Kevin dan si Alia bisa semakin menderita saat di dalam penjara dan bisa masih lama di dalam penjara ya guys nah di adegan lain juga di episode nanti lusa mudah-mudahan si Tangkura Kronik dan si Priska bisa mendapatkan karma ya guys karena dua iblis tersebut masih belum mendapatkan karma yang setimpal ya mudah-mudahan ya guys Mas Dewa bisa mengetahui kebusukan si Roni dan si Priska di episode nanti lusa dan kita juga berharap ya guys semua kebusukan si Roni bisa segera diketahui oleh Mas Dewa nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin untuk besok lusa terima kasih kurang lebihnya Mimin mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati